di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian 3 negara dengan penghasilan CPM terbesar di dunia apa itu CPM? CPM dalam bahasa inggrisnya cost per mile atau dalam bahasa indonesianya BPS yaitu biaya per seribu tayangan jadi 3 negara ini membayarkan seribu tayangan iklan mereka dengan harga yang paling tinggi di dunia oke jadi disini langsung saja kita klik YouTube kita akan lihat ya negara mana saja sih yang membayarkan seribu penayangan iklan itu dengan harga yang mahal gitu kan kemudian kita klik disini EOS Pixel lalu kita beralih ke YouTube Studio setelah itu kita klik analistik kemudian disini kita lihat ya disini kita lihat jangkauan interaksi penonton nah kita pilih selengkapnya dulu di geografi ini penonton dari channel saya ya kita akan cek dulu pendapatan terbesar CPM untuk eh negara mana saja gitu kan jangkauan interaksi penonton oke disini kita klik pendapatan lalu eh selengkapnya estimasi pendapatan menurut video kita klik nah disini kita klik metrik lainnya lalu kita klik CPM kita klik geografi maka dapat kalian lihat disini sorry nah ini dia tiga negara teratas yang membayarkan seribu iklannya dengan sangat mahal yang pertama yaitu Amerika Serikat dia membayarkan 13,95 dolar eh 92 dolar untuk seribu kali penayangan iklan mereka kemudian disusul oleh Polandia 7,29 dolar untuk seribu kali iklan yang ditayangkan kemudian disini terakhir ini Australia ini berbeda tipis ya dengan Polandia kita tetapi untuk Amerika Serikat dia sangat mahal sekali ya untuk seribu penayangannya kemudian kita lihat disini Indonesia kita cek Indonesia berapa sih penghasilan atau biaya yang dikeluarkan oleh si pengiklan untuk seribu kali penayangan sehingga itu sangat berpengaruh ya kepada hasil pendapatan dari YouTube kita nah Indonesia hanya membayar 0,92 dolar untuk seribu kali penayangan apabila iklan saya ditonton sebanyak seribu kali maka saya akan mendapatkan 0,92 dolar apabila iklan saya ini adalah iklan Indonesia tetapi apabila channel kita adalah channel luar negeri dimana iklan yang tampil adalah iklan dari Amerika Serikat maka saya akan dibayar 13,92 dolar untuk seribu kali penayangan nah jadi seperti itu sama Polandia Australia juga ya Oke jadi kita tidak boleh mengeluh karena memang rezeki sudah sudah ada yang mengatur memang Indonesia juga persaingannya masih belum terlalu banyak untuk si pengiklan sehingga dibayar murah pun kita harus siap gitu sedangkan Amerika Serikat sendiri mereka sangat bersaing untuk memamerkan iklan mereka sehingga mereka harus membayar biaya setinggi-tingginya Oke jadi seperti itu tadi tiga negara ini dengan penghasilan terbesar di dunia untuk seribu kali penayangan iklan di YouTube apabila ada yang ingin kalian tanyakan tuliskan di kolom komentar Oke jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih